Alhamdulillah kita sampai di kediaman Kiai Haji Muhammad Zeta Inilah suasana di sore hari Di rumah beliau Insyaallah kami akan menemui beliau Untuk mengundang beliau Mengaji dan baca Quran Di tempat kami Assalamualaikum Aduh Yang ikut Assalamualaikum Sehat ya Alhamdulillah Serpong Sama yang bertiga ini Dari Dekat Masjid Al Hakim BSD Dekat Kalau Al Hakim BSD kan di bawah Kita di atas Di kampung Kan Kiai sering Yang isi di Al Hakim Dulu Ramadhan pernah juga Ngaji di sana Terus Idul Fitri juga pernah ngisi Idul Fitri Hampir Dua tahun atau tiga tahun yang lalu Banyak jadul Kami Rencana ingin Mengadakan Maulid Kiai Tanggal 13 Tanggal 13 Oktober Sudah mulai aman Insyaallah 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 Sekarang banyak Jakarta Semoga Yang dari mana Kemarin kan di Ipul ya Biar mana di Ipul Iya Dua tahun di Ipul ya Ini Sekarang Mereka lagi minta Apakah itu susah Alhamdulillah Saya dapat jadul itu Dekat 13 Iya Enggak dapat Buru-buru kemarin itu Minta Buru-buru kemarin itu Alhamdulillah Ini yang diolah sini Oh Allah Maaf Dekat 16 Depen aja Ipul Bunda kemarin Saya еп Jakarta kan masih agak iya Poker Pikir-pikir Jakarta dari Ada menggakai Iya Gipeng jalan sudah mulai Kayaknya kita ngadain kemarin juga gak terlalu ini Saud ya Itu sih setiap acara Selalu jalan terus Memang kuotanya mungkin Karena melihat dari situasi Mungkin jemaahnya agak berkurang Karena takut atau gimana Pasar itu penuh ya Pasar kalau gak mau Biasa belum dibuka Iya Biasa kan jejer Gak mungkin jauh-jauh Gak mungkin rugi dia Kalau jauh-jauh Gak rugi Sekarang orang mau baik-baik Denger ngaji Ini kan malah dibatasin Aneh Berani Covid Kan ngaji itu kan untuk musil Covid Itu dia Malam ya? Malam kayak ya Malam 13 Boleh Pecinta 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 Mohon izin Saya buat Youtube Saya buat Youtube Tentang Kiai Boleh kan? Banyak Banyak Kiroatnya yang saya suka Ya Banyak banget Banyak banget Yang buat kaset ya Iya Ada juga yang buat kaset Apa pun? 0813 8010 2537 Sebetulnya udah lama Kiai pengen banget Bisa dikunjungin sama Antum Ya Sorak sentuh Kalau hidup berlama Ya Hampir pol Gak juga Di Jakarta aja Udah 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 23 Dari 27 25 tahun Ya Saya baru Jadi Baru kenal Antum Di kaset 94 Ya Akhirnya Dari kaset itu Saya masuk pesantren Pengen bisa Sempong Hai sudah menjadi satu penerimu Tumpung 08.13.80.10.25 Dikan jujur Hari Rabu Malam Kamis Malam Kamis 13 Oktober Jemput ya Siap ya Nanti saya jemput Mungkin Sebelum Ada maghrib kaya Iya Ada maghrib Seolah Rabu Tunggu serpong Tunggu serpong Tunggu asai gitu Iya Beneran dimana Tapi malam itu Cuma satu jadwal kan kaya Berarti Alhamdulillah Kalau dapat satu jadwal Gak kemana-mana Iya Kalau pun ada Kalau deket-deket Iya Dan belakangan Belakangan kita dulu Iya Bapak ada Ya gak mungkin Dibandingan Di wayuk sama Jauh 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 Kaset-kaset antum Banyak Waktu tahun 96 itu Saya beli kaset antum koleksi Sampai banyak Saya belajar dari situ Sampai saya beli Semuanya Yang 30 jis itu Saya beli juga 1-30 jis itu Dipotong dua Dipotong dua kan Satu kan jaman waktu antum Masih belum kecelakaan katanya Kalau misalnya pernah kecelakaan katanya Oh iya Kalau bersama kan Nilai berapa jam Iya Jadi ada yang dari Sabihis Dari Anas Sampai Sabihis Terus kesananya Jadi dua-dua kaset Ada itu Yang terakhir saya beli Waktu itu kaset Yang ini Ada yang dirinya sulang Surat At-Taubah Sama Surat Al-Anfal At-Taubah Ada sih yang Kiraannya beda Iya Kiraannya Waris Kami sekarang lagi Ini juga Kaya ya Mbak Keifatwani Lagi Atau belajar juga Atau laki juga Masya Allah Daya laki beda Dulu Pernah sempet ketemu Kaya ya Mbak Keifatwani Bajar Bajar saya Oh beliau Atau lantum dulu Oh kelas Terus ya Kemukkah Betul-betul Pas pulang Ada kiraat Iya Betul Karena yang dari Mesir Pada pulang katanya Jadi beliau penggantinya Iya Alim Kadang-kadang Prakteknya Iya Prakteknya Sebenarnya Cuma teori Yang beliau Ini tuh Tidaknya Tidaknya Iya Betul Bukunya segini Yang waris aja Segini Yang kolun Segini Saya beli Karena Alhamdulillah Jadi Saya terinspirasi Dari kaset itu PT Iki PT Iki Dimana PT Iki Bisa pengen kuliah Baru pengen Alhamdulillah Akhirnya sekarang Ketemu sama beliau Pengen belajar juga Rekaman Sudah ijajah langsung Pak Kiyai Ya Udah boleh aja Ngikutin Pak R Kayak rotif kan gitu ya Rotif gak mesti ijajah ke sana Di Ataburu Kalau dibacaan Kiraat Sebenarnya Kalau dibacaan Itu harus Taraki 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 itu Musabaha Musabaha itu Perhatap Kalau kaset kan Gak bisa Berbedakan Bersama Dar Bo Bo Bersama Susah banget Paling susah itu Kalau gak langsung Ketemu Makanya Kita kadang Shooting Lihatkan ada Kadang di Youtube Itu Bersama Ta 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 Sin Sob Ya Ta Sin Sob Sob Sebenarnya Sebenarnya Dahuri Dan Ini Ya Ini Puasa ya Ya Kemarin sebetulnya meminta tolong sama Pak Sopari, Pak Sopari sempat mengundang antung katanya Ayo saya anterin ke Musyai gitu ya Saya bilang saya juga ada kontaknya, bunda kan ada kontaknya, saya pernah masuk di grup juga Bismillahirrahmanirrahim Di hawasi Di hawasi Kapan? Matul harinya Matul harinya Matul harinya Berarti antung juga diundang Masya Allah Ada beberapa orang dari Bandung Termasuk ke Mu'min Mu'min Dari Bandung Siddiq Salman Salman Alhamdulillah Orang yang ternasalan semua itu Yang Razik ya Yang itu yang konyol tuh ya Pak Razik Sampai antum di Youtube tuh ya Konyol ya Tapi memang beliau internasional kayak Suaranya cuma terlalu ini kan Lepas banget Gak lepas banget Iya Lepas banget Saya sih menilai Kalau yang korek-korek sekarang ini Variasinya terlalu Terlalu menjurus kepada Lagu-lagunya banyak banget variasi Iya Kayaknya kok gak ada looknya tuh gak dapet gitu Kayaknya kok gak ada looknya tuh gak dapet gitu Kayaknya Kalau yang pintar Saya memang gak bisa Ya iya Ya iya Gak tega juga sih Gak maksudnya begini Kadang Yang 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 dirasakan Rasa di hati gitu Ini looknya rasanya Gimana gitu ya Variasi terlalu banyak Harusnya banyak tapi hidupnya gak ada Iya Gitu Campuang Main-main gitu Gitu ya iya Jadi Mengandalkan banyaknya variasi Bukannya zub yang dibawakan Kalau zub kan Didengernya Masya Allah Sampai ke hati rasanya gitu Kayak Sampai tidur aja Kita jetel ya Mau tidur aja Merotal dulu lah Suara masih Dijaga gitu Pak Ya Pemantangan Makan-makanan Makan-makanan Makan ya Biasa Makan ya Biasa Biasa Temuin aja Ikan Ayam Tamping Oh iya Ikan asin Peda 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 Kalau kamu mau tampil kali ya Ada sedikit Siapkan lah ya Gak juga Gak juga Ini Mari mau makan 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 Amal Salam Biasa aja T 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 Kalau kita makan, betul-betul. Pernah saya juga ngaji gitu, kayak di tempat lain, pas begitu ini dikasih makan, kita makan, aduh makan ini. Gak taunya, suaranya. Saya hidup pecinta sama Pak TIAI, cuman gak mau bisa-bisa. Baru ketemu. Saya bikin Youtube, mau izin gak masalah. Kayak misalnya bacaan-bacaan antum nih saya kumpulin, nahawannya saya kumpulin. Nahawannya yang di Al-Anfal, nahawannya yang ada di surat. Di saat pagi? Iya, saya potong, saya kumpulin nahawannya. Nahawannya semua nih. Jadi para asinahawannya tuh emang, aduh bikin hati ya. Terus Hijaz, Masya Allah Hijaz yang saya dengar. Pokoknya saya belum dapet lah namanya Hijaz yang antum membawain dengan Hijaz itu teman-teman yang lain. Jadi mohon izin kaya. Kira-kira diizinkan kaya. Baik-baik aja. Nah ini buat satu niat saya, syar juga kan. Kemudian disitu ada nilai dakwah. Pertama orang tahu dulu dari keindahan Quran dari situ kan. Saya merasa begitu dengar di corong masjid tahun 1994 itu. Saya pengen seperti ini. Kemudian Allah masukkan ke pesantren Al-Ghwantari. Enggak ada yang namanya Ngaji Kori. Jauh. Akhirnya kata Kiai nih kasih uang 60 ribu. Beli kaset sama beli radio. Akhirnya beli kaset sama radio. Cekrek. Belajar dari situ Kiai. Saya jadiin Jania Tulkoro disitu waktu itu. Ah sampai sekarang jalan Alhamdulillah. Bahasa aja. Enggak ada kori-kori itu. Ya bisa jadi kayak seperti ini ya. Salah satunya inspirasi Kiai. Inspirasi dari dakwah. Si Gontor pun satu aja. Iya. Si Gontor pun satu orang doang. Apanya? Yang punya gagasan seperti itu. Waktu itu saya bukan di Gontornya. Al Gontori. Al Gontori Jombang sini. Rau Lele. Itu saya periode ketiga. Cuma saya satu yang punya gagasan gitu. Bukan. Cabang. Jadi Ustadz-Ustadz Gontor ngajar di situ. Enggak ada satupun yang punya inspirasi ke arah situ. Enggak ada. Enggak ada orang aja. Kalau di Gontor itu? Iya. Yang sama di Gontori mungkin jangan satu sendirian. Sendirian aja. Yang lain enggak ada. Enggak ada. Dan saya minta ke Kiai itu enggak yang bisa. Waktu itu Kiai saya minta didatangkan pembimbing untuk kori. Iya. Bahasa-bahasa aja. Bahasa Arab. Iya. Kalau jalan panjang juga kurang. Itu ingat di PDG banyak yang naik. Iya. Banyak yang naik. Kalau bahasa Nanjol. Iya. Nanjol. Enggak kita kuning. Iya. Kalau itu. Tapi kalau kori-nya enggak. Enggak terlalu. Bahkan. Al Kurangnya enggak. Saya kemarin kedatangan Santri Al Gontori itu. Datang ke rumah ada 8 orang. Saya tes satu-satu. Makronnya berantakan Kiai. Ya itu. Karena enggak terlalu. Enggak terlalu memperhatikan. Jadi mau izin foto Pak Kiai? Boleh Kiai izin foto. Ayo. Siapa yang mati di luar? Saya di luar. 1-1. 1-1. Gimana? Ini mau laptop. Kita ngasih. Alhamdulillah. Ya. Ada di bawah. Ini. Kalau miring enggak. Ini enggak. Ini enggak. Cakep ya. Alhamdulillah. Ya. Ya.